Hai sahabat Teknobi, salam hebat luar biasa. Bersama saya Michael Sugiharto dalam channel Teknobi. Kita akan membahas segala sesuatu berhubungan dengan teknologi, digital marketing, dan bisnis online yang tentunya Anda pasti suka. Hari ini kita akan melihat 5 pekerjaan teknologi yang gajinya tinggi, tapi tanpa perlu sekolah sarjana. Nah, menarik nggak tuh? Jadi kita akan melihat 5 pekerjaan teknologi yang gajinya tinggi banget, actually tertinggi, tanpa kamu perlu sekolah sarjana. Oke, sebelum itu kita akan berbicara mengenai apa itu kerjaan teknologi. Nah, kalau Anda tahu kerjaan teknologi tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Iya apa iya? Nah, kebanyakan orang mikir kalau kerjaan teknologi itu adalah programmer, adalah data analis, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kerjaan teknologi nggak cuma itu loh. Oke, ada banyak. Dan saya akan share ke kalian mengenai 5 pekerjaan yang gajinya paling tinggi, bersertifikasi, tapi kamu nggak perlu sekolah sampai sarjana. Artinya apa? Anda baru lulus SMA, tapi hobinya ngutik-ngutik komputer, ngerti dan punya pandangan yang tepat, Anda ambil sertifikasi ini. Dan begitu lulus, Anda dapat gelar, dapat gelar sesuai dengan sertifikasi ini, Anda bisa dapat pekerjaan yang khusus dengan teknologi ini, dan gajinya biasanya tinggi-tinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa gajinya bisa setinggi itu? Ya, simple. Karena supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Maksudnya apa? Teknologi ini lagi banyak dicari. Sangking populernya, mereka sampai kehabisan orang. Dan tentunya, orang-orang yang berkualifikasi untuk menjalankan teknologi tersebut. Oke, tanpa berpanjang lagi, mari kita lihat 5 pekerjaan teknologi dengan gaji tertinggi, tanpa perlu sekolah sarjana. Oke, nomor 1. CCNP. Cisco Certified Network Professional. Wow, canggih banget. Yes, apa itu? Saya rasa sahabat teknobi tentunya tahu dong perusahaan yang namanya Cisco. Yes, Cisco itu adalah perusahaan yang bikin router. Router. Well, oke. So, what's the big deal about router? Nah, kalau Anda hari ini bisa pakai internet, yang nyambung dari Indonesia, ke Amerika, ke Afrika, ke China, bahkan sampai ke kutub, itu karena ada yang namanya router. Jadi, believe it or not, sahabat-sahabat teknobi, bahwa internet ini dihubungkan bukan dengan wireless, tapi dengan namanya kabel di bawah laut. Yang gede banget. Jadi, internet di seluruh dunia ini dihubungkan dengan kabel di bawah laut. Nah, untuk menghubungkan antara satu komputer dengan yang lain, untuk mengatur traffic-nya, ini jadi kayak lalu lintas, tapi lalu lintasnya internet ya, perlu yang namanya router. Nah, untuk mengoperasikan router ini, perlu orang-orang yang ngerti dengan bahasa yang khusus yang diaplikasikan oleh router ini. Dan kebetulan sekali, pangsa pasar router di seluruh dunia ini, hampir 50% itu dikuasai oleh Cisco. Cisco ini perusahaan yang, dari namanya kita tahu, basenya ada di mana? San Francisco. Yes. Mereka membuat banyak sekali router yang dipakai oleh perusahaan baik nasional maupun swasta di seluruh dunia. Dan untuk itulah, untuk mengoperasikannya, diperlukan orang-orang yang bersertifikasi khusus. Nah, kabar baiknya, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan sertifikasi CCNP ini. Tapi untuk mulai, Anda biasanya mulai lulus sebagai associate, CCNA. Sesudah lulus dari sini, Anda baru bisa dapat CCNP. Kalau sudah CCNP jago, ada satu lagi yang namanya CCIE. Cisco Certified Internet Expert. Oke, ini keren banget. Karena kenapa di seluruh dunia, kalau nggak salah, cuma ada beberapa ribu lulusan. Dan denger-dengar sih, begitu lulus gaji kamu, 200 ribu US. Tapi, kalau Anda nggak mau sampai CCIE, nggak kenapa? Karena CCNP aja, Cisco Certified Network Professional, gaji awal, rata-rata, 99 ribu US per tahun. Nah, kalau dirupiahkan, kali aja deh dengan 13.500, kalau nggak salah ya, kursus sekarang. Nah, Anda tahu sendiri, kira-kira gajinya berapa setahun. Menarik bukan? Oke, pekerjaan kedua, adalah sertifikasi MCSE. Khususnya di bagian server infrastructure. Well, nggak ngomongnya aja susah nih. MCSE. Intinya, MCSE itu adalah kepanjangan dari Microsoft Certified Solution Expert. Di dunia ini, kita semua pada tahu, yang pakai operating system Windows ada berapa banyak. Saya yakin sekarang juga, mungkin 50-50 ya, ada yang pakai Macintosh, ada juga yang pakai Windows. Nah, tapi kebanyakan saya rasa masih pakai Windows. Server Microsoft ini sekarang, ada di seluruh dunia. Jadi, selain tadi router, tadi ngurusin router doang nih. Nah, kalau sudah router, sekarang harus dimasukkan ke dalam server. Server ini yang ngatur, oke, yang ngatur masalah harddisk-nya, masalah storage, masalahnya segala sesuatulah untuk menjalani programnya. ini perlu orang lagi yang ngatur, oke, yang ngerti bahasanya. Yaitu, engineer dari MCSE tadi. Nah, MCSE ini, denger-denger, gaji awal 100.566 US per tahun. Ya, sedikit lebih banyak dari Cisco tadi. Jadi, sekarang yang gajinya paling tinggi ini, yang tadi 100 ribu itu adalah yang belajar server infrastructure. Jadi, gimana caranya bangun server farm, dan lain sebagainya. Well, kalau ini Anda bingung, Google aja deh, ya, MCSE, server infrastructure. Itu adalah pekerjaan dengan gaji kedua, tertinggi, teknologi, tanpa kamu perlu kuliah jadi sarjana. Oke, pekerjaan ketiga. Nah, dari tadi yang pertama dan kedua itu kayaknya very technical ya, oke, kayaknya susah deh. Oke, yang pekerjaan ketiga ini, menurut saya cukup menarik. Karena, kayaknya sih, ini nggak perlu terlalu technical. Ini, sertifikasinya namanya CSM, Certified Scrum Master. Keren banget kan? Certified Scrum Master. Ngapain ini? Ini gajinya, nggak main-main loh ya. 106.938 rata-rata per tahun ya, kalau Anda punya sertifikasi ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai Scrum Master, kita perlu tahu dulu Scrum itu apa. Scrum itu adalah sebuah metodologi management yang membantu antara product owner dengan engineer ya, untuk menyelesaikan suatu software dengan cara secepat mungkin, dengan biaya serendah mungkin. Nah, jadi Scrum Master ini, kerjaannya itu adalah, dia menghubungkan antara si product owner, orang yang punya ide, yang ngomongin, saya mau software ini fiturnya begini, A, B, C, D, E. Kemudian, dari sini, perlu ada si Scrum Master yang bagi tugasnya. Jadi, seperti manager lah ya. Tapi, agak sedikit beda sih, karena kalau manager kan cuma perintah-perintah ya. Tapi kalau Scrum Master ini, dia actually, bukan hanya bagi tugas, tapi dia juga bantu. dia juga bantu untuk nyariin atau menghubungkan antara misalnya si programmer ini dengan data analis, dengan desainer, dan lain sebagainya. Jadi, istilahnya, dia sebagai leader, tapi juga sebagai servant. Oke? Nah, kalau Anda mau tahu lebih banyak ya, di Indonesia memang belum terlalu banyak, tapi saya kenal, ada satu teman saya, namanya Joshua Partogi, ya. Dia ini punya buku mengenai Scrum. Dan saya pernah ketemu orangnya langsung, menurut saya sungguh menarik, karena sebagai Scrum Master ini, Anda bisa mendayagunakan software engineer ya, dengan semaksimal mungkin. Sehingga waktu untuk pembuatan sebuah software, itu dapat ditekan seminimal mungkin, dan pastinya biayanya juga makin dikit. Makanya, jadi Scrum Master itu digajinya juga lebih gede. So, itu adalah pekerjaan ketiga, dengan gaji tertinggi di dunia teknologi, tanpa perlu gelar sarjana. Oke, pekerjaan keempat, dengan gaji tertinggi di dunia teknologi, tanpa Anda perlu sekolah sarjana adalah PMP. Waduh, PMP. Mungkin kalau ada yang ingat, pendidikan moral Pancasila. Tapi jelas, kalau PMP yang itu, tidak ada hubungan dengan teknologi. Tapi kalau PMP ini, ada hubungannya. Dan gajinya tidak main-main loh ya. Gajinya ini adalah, 114.473 dolar setahun. Waduh, banyak banget dah duitnya pokoknya. Nah, PMP ini adalah singkatan, yaitu, Project Management Professional. Dan, kalau kita ngomong manajemen, ya berarti, tidak melulu mengenai teknikal ya. Jadi, Anda tidak perlu tahu 100% mengenai teknologi, tapi minimum Anda perlu tahu. PMP ini, ternyata merupakan salah satu sertifikasi yang paling populer. Karena sekarang ada 770.000 orang yang mempunyai gelar PMP ini. Dan tersebar di 220 negara. Saya kemarin ngecek di Google, ada juga di Indonesia ya. Tapi semuanya bahasa Inggris, oke. Nah, ini juga. Kalau Anda memilih jalur ini, Anda begitu lulus SMA, dan kemudian Anda tidak mau kuliah, karena Anda lebih senang ngulak-ngulik, dan juga memang serius sih, kuliah itu buang-buang waktu banget. Anda bisa ambil sertifikasi ini, cuma bahasa Inggris Anda harus bagus. Yes, bahasa Inggris harus bagus, baik lisan maupun tulisan. Karena kenapa? Kebanyakan semua materinya ini dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau Anda kepengen, saya rasa mendingan belajar Inggris dah. Dari SD belajar Inggris, dan berbanyak ngobrol, dan kemudian berbanyak juga nonton film. Nonton film bahasa Inggris, bukan film Korea. Oke, kalau enggak sama aja, enggak ngerti. Nah, intinya seperti itu. PMP ini kerjaannya ngapain ya? Seperti tadi, pekerjaannya adalah sebagai manager yang mengatur seluruh project management. Mirip-mirip seperti scrum, tapi saya rasa skopnya ini jauh lebih luas. Nah, itu cocok buat Anda. Jadi, daripada sekolah management yang udah lulus, masih bingung cari kerjaan, udah ambil aja sertifikasi ini, PMP. Cek sendiri di Google, saya yakin Anda pasti ketemu sourcenya. Ini yang paling dinanti, pekerjaan teknologi dengan gaji tertinggi. Enging-eng. Yes, adalah AWS engineer. Oke, apa itu AWS? Nah, buat teman-teman yang berkecimpung di dunia hosting teknologi, pasti tahu apa itu AWS. AWS itu singkatan dari Amazon Web Server. Nah, Amazon ini membangun yang namanya cloud computing, atau server yang ada di awan. Wah, sebenarnya nggak di awan sih. Tapi intinya, server ini, misalnya gini ya, kita ada sekumpulan server di Indonesia, misalnya di Jakarta, kemudian ada sekumpulan lagi server di Surabaya, kemudian ada di Singapura, ada di Los Angeles. Semua server ini terkonek, saling backup satu sama lain. Kalau misalnya yang di Jakarta mati, masih ada server lain yang nyala. Jadi intinya, server cloud ini hampir tidak pernah mati. Karena kenapa tersebar di seluruh dunia? Itulah mengapa menjadi sangat populer. Dan juga Amazon, kita tahu sendiri, pemiliknya Jeff Bezos itu, sekarang kalau nggak salah nomor dua terkaya di dunia. Sesudah Bill Gates tentunya. Tapi, sekarang mereka 11-12 tuh. Ya, kadang-kadang si Jeff Bezos tergantung sahamnya. Oke, kadang-kadang Bill Gates. Jadi, si Jeff Bezos ini membangun suatu solusi, internet cloud computing, di mana para pemilik program ini, tidak perlu lagi membeli sesuai dengan paket. Jadi, Anda pay as you go. Kalau misalnya hari ini paketnya cuma 1000 megabyte, ya, barang 1000 megabyte. Kalau Anda pakainya 2 gigabyte, ya, barangnya 2 gigabyte. Seperti itu. Jadi, sangat fleksibel. Dan ini sangat populer di kalangan para startup teknologi. Dan gajinya, ready? Gajinya, 121.292 dolar setahun. Wow, gede banget kan? Nah, terus terang, kalau untuk AWS engineer ini, ternyata sangat-sangat sedikit. Oke, jadi belum banyak orang yang mempunyai ini. Dan juga ini highly sought di mana-mana. Kalau Anda misalnya punya ini, Anda mau cari kerja, misalnya di luar negeri ya tentunya ya. Kebanyakan di Singapura, atau di Amerika, atau di Eropa, di tempat-tempat seperti ini, Anda gampang banget dapat kerjaan. Nah, AWS engineer merupakan profesi teknologi dengan gaji tertinggi, tanpa perlu gelar sarjana. Nah, itulah tadi, 5 profesi teknologi dengan gaji tertinggi, tanpa Anda perlu sekolah sarjana. Jangan lupa untuk like, dan subscribe di bawah ini, dan juga silahkan komen. Jika Anda suka dengan tema-tema seperti ini, let me know. Saya ingin tahu, karena saya ingin bikin lagi beberapa topik yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya saya rasa kalau teman-teman yang suka dengan teknologi, digital marketing, dan juga bisnis online, pastinya ingin tahu dong, ya kan, profesi-profesi apa sih yang menghasilkan uang paling banyak. Karena kenapa? Karena saya rasa ini penting ya, di zaman sekarang ini, Anda harus tahu dan melek teknologi. Nah, jangan lupa juga, kepoin kita terus, dan juga share ke teman-teman, yang Anda rasa video ini bisa bermanfaat untuk mereka. Ya, jangan lupa juga cek 2 video di sebelah ini. Saya rasa ada topik yang Anda pasti suka. Sampai jumpa sahabat teknobi. Salam hebat luar biasa.